Pemirsa ke informasi selanjutnya, jelang pemilihan kepala daerah Pilkada, langkah taktis dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispenduk Capil Kabupaten Bangkelan. Kemudahan layanan perekaman dokumen kependudukan seperti KTP dan Akta Kelahiran dilakukan dengan sistem jemput pola. Menyasar pesantren-pesantren untuk menjaring para pemilih pemula agar bisa menyalurkan hak politiknya. Informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama Rekan Ambat Faisal Eduardawan Tribun Madura yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Ambat Faisal, silakan laporan selengkapnya, Rekan. Baik, Rekan Iskina, Tribuner, selamat siang. Kepemilikan dokumen kependudukan terutama KTP merupakan arah penting bagi pemilih pemula agar bisa menyalurkan kependudukan dan pengetahuan. Kepemilikan layanan rekam KTP hingga ke pesantren-pesantren. Salah satunya di Ponspes menurut oleh seluruhan semangat Kota Bangkalan pada serasa 2 Juli 2024 kemarin. Layanan rekam KTP secara kolektif itu menyasar para santri yang telah berusia 17 tahun dan belum memiliki KTP. Dengan harapan nantinya mereka bisa menyalurkan hak politiknya untuk memilih pemimpin pada momen silgada. Selain di KTP, layanan jemput bola di Senduk Capil, Bangkalan itu juga menerbitkan asa kelahiran para santri. Dalam kesempatan itu, Senduk Capil membawa perangkat lengkap mulai dari laptop, fingerprint scanner, iris scanner, alat tanda tangan digital hingga perangkat printer. Kemudian layanan rekam dokumen kependudukan itu disambut antusias oleh para santri. Terutama para santri yang memang sudah berusia di atas 17 tahun. Namun mereka rata-rata memang belum memiliki KTP ataupun akta kelahiran. Belum sempat atau belum mengetahui prosedur pengusaha KTP maupun akta kelahiran. Ketua PT Ikatan Mahasiswa dan Sarjana Nurul Polil Multasemastur mengungkapkan total ada 200 santri lebih yang melakukan perangkat KTP dan 100 lebih santri lainnya membuat akta kelahiran. Setelah di KTP, bangkalan menjadi celahasi kawupaten di Jawa Timur yang menggelar dikada pada 27 November 2024 yang datang. Selain memilih buati dan wakil bupati, masyarakat bangkalan juga memilih gubernur dan wakil di Jawa Timur. Langkah yang tahapan kelihatan juga telah berjalan. Salah satunya adalah kegiatan pencocokan dan penelitian atau coklik yang dijelas rentak di Jawa Timur. Termasuk di Kabupaten Bangkalan kegiatannya 24 Juni 2024 lalu. Kepala Bidang Tercatil, penduk Kabupaten Bangkalan, Wahid menyatakan pihaknya membutuhkan selebar-lebarnya kekemparan kepada masyarakat luas yang sudah berusia 17 tahun dan belum melakukan perangkat KTP maupun belum mempunyai akta kelahiran. Demikian berkaitan di Jawa Timur dari Bangkalan. Terima kasih, Rekan Amat Faiso oleh Wartawan Tribun Madura atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa berikut pemencar wartawan kami bersama Wahid Kabupaten Capildis Penduk Bangkalan dan Multazem Mastur, Ketua PCI Ikatan Mahasiswa dan Sarjana Nurul Kholil. Kami ucapkan terima kasih dan banyak-banyak terima kasih karena dengan adanya kegiatan seperti ini sangatlah membantu terhadap teman-teman pondok pesantren Nurul Kholil. Untuk pelaksanaan kegiatan ini, untuk perekaman EKTP itu 200 lebih perekam EKTP dan juga 100 lebih teman-teman yang melakukan pembuatan akta kelahiran. Masyarakat yang belum merekam KTP elektronik supaya segera merekam KTP husnya di pondok-pondok pesantren, kita menyisir menjadi agenda tahunan, menyisir pondok-pondok pesantren yang belum merekam KTP supaya segera mengajukan pada kita sehingga kita datangi pondok-pondok pesantren. Juga akta kelahiran bagi sesantri yang belum mempunyai akta kelahiran supaya sekalian di pondok pesantren itu bisa membuat akta kelahiran. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.